Ya pemirsa di kawasan Jakarta Selatan ada kedai makan yang menyajikan kuliner otentik Korea Kingdom Kujilpan dimana hidangan ini berisikan aneka sayur dan daging yang lengkap dengan telur yang dibakar. Restoran ini juga menyajikan riba stick atau riba stick ukuran jumbo dengan kualitas daging premium yang merupakan hasil dry aging. Aduh, laper nih. Anyongaseo pemirsa, nah udah pasti tau kan kalau saya udah ngomong anyongaseo itu tuh bahasa mana. Jadi hari ini kita akan nyobain makanan khas Korea yang sangat otentik. Jadi kita akan langsung masuk ke dalam. Ini aku kesini gara-gara baca di depan itu tulisannya itu restoran barbecue premium. Apa yang bikin beda dari tempat lainnya? Jadi makanan kita disini semuanya menggunakan bahan-bahan yang premium. Terutama daging kita ini premium dan menggunakan sistem dry aging ya. Dan untuk bumbu-bumbunya kita semua import dari Korea. Jadi kita benar-benar menjaga rasa makanan kita ini otentik. Jadi ketika ada pengunjung ke restoran ini, mereka akan menyiapkan bancan terlebih dahulu sebagai menu pembuka. Lebih dari 10 pemirsa dan saya paling suka ini. Nih, kimchi. Pemirsa, ini dia menu pertama kita hari ini. Yaitu rib ice steak. Ada potongan daging yang besar. Kemudian juga ada jamur, ada paprika, bawang putih, bawang bombay. Ada nanas juga yang gitu. Hmm, kita cobain yuk. Dagingnya begitu dipunya, lembut sekali dan langsung melendak-lendak. Oke pemirsa, ini menu kita yang kedua adalah kingdom ku jokpan. Wuh, pemirsa sini mendekat, lihat. Wah, telurnya di tolus. Keren-keren. Bener-bener, enak banget. Terkaduan rasa buri, segarnya kimchi, dan juga sayuran. Dinambah terurnya sangat lembut silahkan di mulut. Beuh, secepat banget. Bener-bener deh, restoran ini bikin saya nice banget karena kualitas dari dagingnya bener-bener premium. Daripada anda jauh-jauh ke Korea Selatan, mending anda ke sini karena ini ada di kawasan Jakarta Selatan. Saya Ayu Prat, bersama Juru Kamera Dandi Bernandi melaporkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!